Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Gerbang Indonesia Show Dimana saja berada Sore ini kembali bersama saya Bang Faza Di studio Gerbang Indonesia Sebagai mana biasa Gerbang Indonesia hadir ke tengah-tengah Anda Dengan berbagai isu-isu yang sedang menarik Atau sedang trending topic Baik isu lokal maupun isu nasional Pada kesempatan ini Kita akan bincang-bincang ringan Terkait dengan dunia seniman Terkait dengan keartisan Dan di studio Gerbang Indonesia Telah hadir bersama saya Udin Sedunia Apa kabar Bang Udin? Assalamualaikum Mas Faza Alhamdulillah baik Dan masih segar Masih fresh Seperti bah baru ditetik ya Mas Faza gimana kabar? Alhamdulillah baik juga Senang sekali Pada sore hari ini Saya dapat kunjungan dari Bang Udin Sedunia Karena Bang Udin Sedunia ini dulu Beberapa tahun yang lalu itu sebelum ketemu seperti ini Saya mengenalnya itu melalui Medsos Dimana dia menyanyikan lagu Udin Sedunia Dan ya waktu itu belum dipunya studio seperti ini Jadi kita tidak undang Iya sekarang sudah diundang Emang sekarang masanya ya Dan hari ini akhirnya kita undang juga ke Gerbang Indonesia Talkshow Bang Udin Ini pemirsa kayaknya sudah pada lupa ini Seperti apa sih ceritanya latar belakangnya historisnya kok Sampai Bang Udin itu dari Lombok Tiba-tiba menjadi artis di Jakarta Gimana ceritanya? Sebenarnya kalau diceritain sampai subuh ya Tapi singkat aja ya Sinopsis sejarah hidupku Dari awal mediti karir Sebenarnya cita-cita ini saya bawa dari kecil Dari kampung Terinspirasi dari Bung Roma Irama Berarti memang dari sejak kecil Pengen jadi artis Pas di kelas ditanya di SD nih mas Kalian cita-cita jadi apa? Ada yang jadi pilot, jadi guru, jadi polisi dan sebagainya Eh saya sendiri jawab Mau jadi artis kayak Roma Irama gitu Oh jadi Bang Haji Roma Irama Salah satu inspirator daripada Udin ya Benar banget Soalnya di kampung kan rata-rata orang tua zaman itu Nontonnya film Roma Nada-danda uah Pokoknya semua tentang Roma Irama gitu Ada trip serasi dari situ Nah titik baliknya Waktu saya kuliah di Selong Saya ngamen di Taman Selong Dekat kampus S.T.K.I.P. Hamzong Wadi Akhirnya ada temen Minta direkamin video Gara-garanya kakak Ipanya Adalah sahabat saya simpel lagi Hamil Oke Hari Jumat Saya ingat hari Jumat Buru-buru mau ke masjid Maju Jumatan Eh rekamin dulu video ini Soalnya dia ngidam pengen Lihat kamu nyanyi lagi Walhasil setelah dia lihat Jadi bikin video pertama itu Karena ada Sahabat yang ngidam ya Benar akhirnya Setelah ngelahirin Maaf ya Anaknya keguguran Oh gitu Wallah alam ya Akhirnya Setelah itu Semua ada hikmahnya lah ya Ada hikmahnya Akhirnya saya ngamen Ada temen saya Dari Disperindak Lotim Bang Indra namanya Masih sekarang Disperindak NPD Minta kalau saya video itu Dia lihat dan pengen Di share di sosmed Dulu waktu itu Di Kaskus Oke Awalnya di Kaskus Dan sebagainya Di share Di Facebook dan sebagainya Akhirnya dua bulan Setelah di share Akhirnya viral Viral Itu lagu Udin sedunia Lagu Udin sedunia Yang awalnya Lirik bahasa Indonesia Oke Dan itu Yang Udin Anak-anak Habibie Anto Yang ada Itu mungkin Gak banyak yang tau Kenapa ada Kayak Arab Sebenernya itu Gara-garanya Saya nyanyi Di ulang tahun NW Malamnya Di ulang tahun NW Ada lomba Band Religi Akhirnya saya nyanyi itu Dengan Masalah Arab Nah disitulah tercinta Dan setelah itu Ada produser daerah Dari Lomba Timur Nawarin Kalau lagu itu Disadur ke bahasa Sasak Jadi lagu Udin sedunia Yang sebenarnya Tidak terlalu serius Untuk digarap Sedatiseng awalnya ya Enggak Oh memang Malah ini lagu Dalam sejarah Saya bikin lagu Ini paling lama Jadi memang konten lagu itu Sengaja digarap Dengan serius Dan dipersiapkan Benar banget Dan untuk pengerjaannya Waktu saya kuliah Saya penelitian Mas Saya penelitian Di teman-teman Kalau Udin Udin ini Di kampung mua Ada gak Namanya Udin Biar liriknya Gak terkesan Dibuat-buat Disurpe dulu ya Disurpe ringan ya Sebulan Mungkin dua bulan Baru jadi lagunya Awalnya Waktu ngamen Nambah satu Eh Udin yang di Yang jualan pisang Belum Apa Sari Pudin Nambah lagi Eh Udin yang keleporan Apa Nasi Rudin Udin yang galau Apa Nasi Pudin Gitu-gitulah Ditambah lagi Setelah Saya sering ngamen Gitu Ya Lalu Setelah jadi Video itu Jadi viral Lalu Dengan viralnya Udin Dan Hampir Mayoritas Masyarakat Melihat video itu Lalu Bagaimana ceritanya Tiba-tiba Udin dihubungi oleh Manajemen Dari Jakarta Oleh TV Dan lain-lain Awalnya sih Di sosmed kan Bang Indra Nggak nyantumin Nomor kontak Dan lain sebagainya Terus Dari SCTV Program Musik Inbox Apa Buat saya yang marah Mencari Udin Udin ini Dimana sih Siapa sih Gitu Akhirnya di Program musik itu Diumumin Siapa namanya Udin Pencipta lagu Udin Sedunia Penyanyinya Perekam Pertama kali video Yang beredar ini Siapa Ayo datang ke SCTV Tower Di Jakarta Akhirnya Itu pertama kali Di Jakarta ya Pertama kali Untuk meniti karir Benar Pertama kali lucu Banyak Lucu-lucunya Jadi gimana itu Interaksi Bergaul Dengan artis-artis Besar Di Jakarta Saat pertama-tama kali Bang Udin Awalnya sih Ada kaku Atau bagaimana Sudah Langsung paseh Disana Lancar Atau bagaimana Kalau ngomong sih agak kaku Soalnya kan Bahasa Betawi Lu gue Kalau di Lombok Lu gue Kalau di Lombok Biasanya Tiang Begitu sampai Jakarta Lu gue Terus Saat itu Udin belum Belum masih Akhirnya beradaptasi Bahasa Kemudian Kebiasaan disana Kemudian lawakan-lawakan Yang ada disana Belajar lagi Dari nol Tapi pas ditanya Sama kurasi TV Waktu tampil Pertama kali di TV Ditanya Gimana perasaan Saya bilang Biasa aja Dia akhirnya bilang Lu kok ini TV besar Kok kamu bilang Biasa aja Ya rasanya Biasa tampil Di keramean Pas saya lihat Suasana inbox kan Kayak 17 Agustus Rame Ada lombol Ya gitu dah rasanya Masa sih Orang ini TV nasional Ya emang gitu Perasaan Pada akhirnya Booming Booming Masuk di Mana Stasiun Hampir di semua Stasiun TV swasta Dan juga Ditawarin Film Sinetron Pokoknya banyak dah Saat itu ya Luar biasa Jadi Bang Udin Sempat Cukup lama ya Di Jakarta ya Cukup lama Dari 2011 Awal sampai Terakhir sebelum Gumpas 2017 2017 Ya Setelah Sinetron Terakhir di MNC Oh sempat Di MNC juga ya Di MNC Sebelum Gumpas MNC Sinetron Dangdut Tapi anak-anak Pada akhirnya Pada akhirnya kan Bang Udin Apa Dipanggil oleh Manajemen Jakarta Dan tampil Di berbagai Di berbagai Stasiun televisi Nasional ya Lalu pada akhirnya Terlokal lagi Tapi mereka gak tau Tujuan Sebenarnya Yang saya cari Kalau dulu Mungkin mencari Ya kayak Ketenaran Sampai sekarang Bagaimana saya bisa Bernilai Dan juga Tenang Terutama Jadi mencari Ketenangan Ketenangan Dan Ingin melakukan Sesuatu yang Bernilai Berilai Ya bener Terutama di daerah Sendiri Dan alasan Yang paling utama Kedua Paling mendasar Yaitu orang tua Karena udah Hampir Seratusan Gini Bapakku Oh tua ya Dua Lanjut usia Ya ibu 80 Mereka bilang Nak Berhentilah Terlalu mengejar Dunia Toh juga Dengan apa Yang kamu dapat dulu Meskipun Kamu gak ke Jakarta Kita udah cukup Bahagia Saya seneng Ngumpul sama kalian Ngumpul makan Bersama Tuh kan Saya mau nangis Ngumpul makan Bersama Terus kayak Hal-hal kecil Yang sederhana Yang sempat Saya lupakan Karena terlalu sibuk Dengan dunia Dengan apa yang saya cari Tapi saya Lupa Dengan Kebahagiaan Orang sekitar Yang paling deket Orang tua Jadi kayak Ya itu dah Terlalu sibuk Nah Pengennya Kenapa gak saat ini Saya udah Keluar Kenapa gak Saya stay di rumah Terus deket Sama orang tua Ngembangin Orang sekitar Itu ya alasan Mendasar Yang Disamping Mengembangkan Karir Terus berjalan Mampaat Bagi orang lain Juga Semakin besar Tapi juga Bisa Itu dijalankan Sambil Merawat orang tua Benar Itu sih yang Paling Luar biasa Bang Udin Paling menasar Karena Soda-soda Ini lebih pribadi ya Tapi gak banyak yang tahu Banyak juga yang Membuli Ih Kamu ini Apanya yang dibuli Seperti mereka Tau gitu Kamu kan udah enak-enak Jadi artis Kenapa harus disini lagi Tapi kan mereka gak tahu Tujuan sedalam-dalamnya Dari hidup saya Dan saya juga Yang ngalami Ya udah Saya jalani Dekat orang tua Bisa ngembangin daerah Dengan cara Saya sendiri Dan orang yang gak tahu Yang ngejat Kamu bego Kamu oneng Kenapa kamu harus Nol lagi Ya karena orang kan taunya Dari luar saja Benar Dari luar saja Dan Ini kan perjumpaan Seperti ini Benar Juga sekaligus Sebagai Klarifikasi lah Penjelasan Benar Agar Apa namanya Spekulasi-spekulasi Penafsiran-penafsiran liar Ya Tidak terjadi Ya dan inilah Kenyataan yang Sebenarnya Alasan mendasar Kenapa saya Harus Stay lagi di Lombok Dan Berjuang disini lagi Tanpa harus ke Ibu Kota Dan Yang teman-teman Sahabat GI Dimana saja berada Yang nonton Podcast ini Tokso ini Jangan takut gitu Untuk berkarya Meskipun banyak Selentingan Atau mungkin kabar Yang Tidak sedap tentang Ibu Kota Tapi banyak Juga yang sukses Disana Kenapa enggak Jangan kita Contoh yang mungkin Gagal Atau Gak sukses Di Rantuan Tapi kita Lihat dah Banyak juga Kok yang Sukses Dan bisa besar Disana Berhasil Ya Benar Oke Wah luar biasa Tapi gini Sebelum kita lanjut Saya sendiri Lupa itu Bagaimana sih Sensasi Daripada lagu Udin sedunia Liriknya Seperti apa Yang tepat Mumpung ketemu langsung Dengan orangnya gitu Biasanya saya dengar Di Facebook Atau di Youtube Mana ini Versi yang asli Sebenarnya Seperti apa Gimik-gimiknya Atau bagaimana Sebenarnya versi aslinya Bukan dangdut Bukan pop Tapi reggae Saya pengen dengar Versi aslinya Versi aslinya Reggae Awalnya reggae Ar-arak Kita dengar versi aslinya Lagu Udin Sedunia Sebelum jadi versi Yang di nasional Dan sebelum jadi versi Sasak Kayak gini Mirip-mirip sih Oke Udin Ada Ada Habibi Antony Bajunun Ada Anta Ada Udin Majnun Ini adalah Lagu Tentang Sebuah Nama Kata Orang Udin Nama Yang Kampungan Tapi Jadi lagu Enak Juga Didengar Kalau Gak Percaya Simak Dengan Seksama Udin Yang Pertama Namanya Amal Udin Udin Yang Di Kamar Namanya Kamar Udin Udin Yang Pak GI Udin Yang Pak Gerbang Indonesia Namanya Hai Udin Udin Yang Pemalu Namanya Akmal Udin Itu versi Yang Aslinya Terus Kesini Sininya Karena Dangdut Belum Booming Di Jakarta Dibikin Antara Dangdut Dan Ngepop Dardegi Campur Campur Pasti Sasak Dangdut Jadi Sebab Lagu Itu Udin Jadi Viral Lalu Dengan Viralnya Udin Lalu Diminta Untuk Menjadi Artis Di Ibu Kota Di Jakarta Lalu Pada Akhirnya Tahun 2017 Kembali Lagi Lombok Kampung Halaman Dari Asal Kembali Asal Dari Youtube Kembali Youtube Sekarang Youtube Ya Kita Sekarang Sedang Ditonton Para netizen Netizen Yang di Berbagai Belahan Dunia Para Pemirsa Youtube Dimana Saja Lalu Pasti Para Pemirsa Pengen Tahu Balik Dari Jakarta Apa Aktifitasnya Bang Udin Sampai Saat Ini Apa Aktifitasnya Aktifitasnya Masih Sejalan Dengan Yang Dulu Dunia Hiburan Tapi Mungkin Skupe Lebih Mengkerucut Dulu Kan Lebih Ke Di Jakarta Sekarang Lokal Tapi Nasional Dan Internasional Gimana Tuh Masuk Ke Yudho Nasional Dan Internasional Dari Lokal Goy Internasional Langsung Dari Dari Youtube Bisa Ditonton Di Berbagai Belahan Dunia Bener Sekarang Lagi Nyanyi Lagi Bikin Lagu Proses Bikin Lagu Rencana Cibat MotoGP Sama Lagi Ngebangun Channel Youtube Undin Sudunia Official Sama Channel Anak Untuk Lagu Anak Dan Edukasi Anak Pokoknya Lebih ke Bakat-bakat Seni Yang ada Di Lombok Artinya Undin Tidak Hanya Nyanyi Tidak Hanya Komedi Tapi Juga Menciptakan Lagu Ya Sebenarnya Itu Passion Awalnya Kalau Komedi Terus Yang lain Lain Itu Sebenarnya Ya Udah Kesempatan Kenapa Nggak Dimampatin Saya Lihat Di Channel Youtube Bikin Itu Banyak Sekali Apa Para Pemain Komedian Itu Saya Lihat Dari Orang Orang Setempat Itu Proses Recruitment Teman Teman Yang Bikin Konten Itu Seperti Apa Ada Latihannya Ataukah Memang Secara Alamis Alamis Latihan Langsung Di Lokasi Gitu Jadi Ayo Kamu Punya Bakat Soalnya Bahasanya Bahasa Kita Sendiri Jadi Biar Penjiwanya Lebih Dapat Dan Kita Berhadaptasi Dengan Bahasa Dan Berlibat Dengan Bahasa Baru Udah Pakai Bahasa Sasa Kita Pakai Subtitel Dan Orang Orang Mungkin Baru Pertama Kali Menukuni Itu Sehingga Dan Terkonsep Gitu Nggak Yang Sekedar Shoot Jadi Niatnya Emang Saya Bernilai Bagi Warga Sekitar Gitu Apa Yang Saya Bisa Perbuat Untuk Diri Saya Lingkuan Saya Sekitar Mungkin Orang Dulu Ngeliat Udin Ternyata Banyak Buat Orang Luar Tapi Kenapa Di Daerah Nggak Berinisiasi Kenapa Nggak Ada Talent Yang Di Dekat Rumah Maksudnya Itu Salah Satunya Untuk Merangsang Kreatifitas Bener Dan Apa Talenta Apa Pemuda Pemuda Bener Di Tempatnya Bang Udin Atau Di Kampung Mana Saja Di Desa Mana Saja Bener Intinya Biar Bakat Bakat Yang Merasakan Gitu Siapa Tahu Dengan Mereka Menekuni Dunia Yang Saya Geluti Dulu Bisa Dia Jadi Inspirasi Buat Yang Lain Siapa Tahu Menghasilkan Dan Bisa Bantu Orang Sekitarnya Wah Luar biasa Sekali Pemirsa Jadi Bang Udin Di Samping Terus Melaju Untuk Meniti Karir Maju Di Karirnya Dia Akan Tetapi Dia Ingin Memotivasi Dan Menginspirasi Sebanyak Banyaknya Orang Lain Untuk Juga Ikut Nimrung Menyalurkan Bakat Dan Sekilnya Karena Memang Betapa Banyak Saudara Saudari Kita Di Berbagai Desa Di Berbagai Tempat Yang Memiliki Sekil Tapi Tidak Tahu Bagaimana Mengekspresikannya Menyalurkannya Agak Kesulitan Mungkin Kayak Kita Dulu Kesulitan Untuk Menemukan Wadah Yang Bisa Menyalurkan Bakat Mereka Tapi Sekarang Sudah Ada Platform Yang Mungkin Bisa Diakses Semua Orang Kayak Youtube Facebook TikTok Sebagainya Lebih Gampang Untuk Mengakses Jangkauan Yang Lebih Luas Meskipun Kita Hanya Berkarya Dari Kampung Kita Sendiri Dan Saya Mau Mereka Juga Bisa Kok Gitu Tanpa Harus Ke Jakarta Tanpa Harus Keluar Tapi Disini Aja Bisa Gitu Yang Penting Kita Niat Ya Bang Udin Ini Ada Pertanyaan Penting Dari Saya Sebelum Kita Apa Namanya Berlanjut Kepada Pertanyaan Yang Lainnya Ngomong Ngomong Soal Menginspirasi Banyak Orang Untuk Terlibat Di Dunia Hiburan Dan Menunjukkan Kebolehannya Atau Skillnya Ngomong Ngomong Soal Menginspirasi Saya Memiliki Atau Membentuk Sebuah Wadah Gitu Sebuah Asosiasi Untuk Artis Apa Namanya Saya Udah Dengar Pernah Dengar Tapi Apa Persatuan Perkumpulan Sebenarnya Ada Hubungannya Enggak Dengan Maksudnya Hobinya Bang Udin Menginspirasi Orang Lain Memotivasi Orang Lain Ada Hubungannya Enggak Dengan Lembaga Yang Dibuat Tersebut Namanya Partisi Persatuan Artis Indonesia Persatuan Artis Indonesia Disingkat Partisi Biar Semua orang Bisa Berpartisipasi Untuk Mengembangkan Diri Berkarya Lewat Seni Dan Pembinanya Langsung Amal Jadi Susah Saya Jelasin Yang Pembinanya Ada Disini Ya Memang Sengaja Memancing Bang Udin Dengan Pertanyaan Tersebut Agar Tidak Lupa Bahwa Sebagaimana Dia punya Hobi Untuk Menginspirasi Orang Lain Dia pun Juga Dan Kebetulan Bersama Saya Juga Sama-sama Mendirikan Sebuah Lembaga Untuk Menginspirasi Banyak Orang Dan Untuk Membuat Orang Orang Lain Percaya Diri Untuk Menampilkan Skill Yang Dia Punya Perkumpulan Itu Namanya Partisi Atau Persatuan Artis Indonesia Dan Ini Wadahnya Mas Mas Juga Udah Ini Jadi Saya Tertarik Kenapa Enggak Kita Merekrut Dan Meng Meng Collect Bakat-bakat Yang ada Di daerah Bersatu Padu Di Payung Yang sama Kita Kuat Karena Kita Bersama Berkolaborasi Sehingga Kenapa Enggak Kita Di sini Bersatu Bisa Internasional Dan Internasional Dari Daerah Dari Lokal Go Nasional Internasional Kenapa Enggak Dan Faktanya Memang Bang Udin Saat Ini Dengan Dunia Digitalisasi Ini Faktanya Banyak Sekali Sekarang Kita Lihat Diundang Ke Televisi Televisi Nasional Berawal Dari Youtube Benar Dan Sekarang Platformnya Lebih Banyak Lagi Kenapa Enggak Dilihat Di depan Mata Tinggal Mau Dimana Gitu Gak Usah Gak Usah Bikin Panjang Gitu Kalau Emang Karya Kita Niat Bagus Bermanfaat Buat Banyak Orang Kenapa Enggak Di Upload Di Berbagai Macam Platform Jadi Buat Pemirsa Yang Memiliki Skill Memiliki Bakat Yang Ingin Ikut Berpartisipasi Bersinergi Berkolaborasi Meramaikan Dunia Hiburan Tanah Air Mungkin Bisa Ya Ikut Bergabung Sebagai Anggota Daripada Partisi Silahkan Yang punya Bakat Seni Atau Mungkin Belum Terlalu Tapi Pengen Ngasah Mengembangkan Ya Kenapa Enggak Partisi Memberikan Peluang Dan Kesempatan Untuk Berkembang Gitu Jadi Enggak Satu Saja Yang Fokus Tapi Kita Sama 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 Sih Tetap Belajar Partisi Memberikan Kesempatan Bagi Semua Orang Untuk Berkembang Untuk Menemukan Percaya Kebanggaan Bandiri Keluarga Dan Juga Orang Orang Sekitar Oke Bang Udin Tidak Terasa Kita Ngobrol Mengalir Santai Tapi Bermaknalah Bersih Namun Sebelum Kita Akhiri Perbincangan Kita Di Studio Indonesia Ini Saya Tadi Ngobrol Sebelum Masuk Ke Studio Itu Bang Udin Tadi Sempat Menyebut Bahwa Saat-saat Ini Bang Udin Sedang Menggarap Sebuah Lagu Yang Apa Yang Lombok Yang Ada Nilai Lombok Dan Ada Nilai Event MotoGV Apa Maksudnya Tadi Belum Kurang Jelas Tadi Saya Kasih Ngobrol Jadi Lupa Kurang Jelas Tadi Sebelum Ke Studio Coba Bisa Disampaikan Seperti Apa Sebenarnya Sebenarnya Si lagu Ini Karena Sebentar lagi MotoGP Mau diadain Di daerah Kita Jadi Kenapa Enggak Kita Sambut Dengan Apa Yang Kita Bisa Gitu Saya Sambut Dengan Karya Welcome To Lombok Jadi Semua Yang Ada Di Luar Sana Yang Akan Datang Kesini Kita Sambut Dengan Suguhan Lagu Judulnya Welcome To Lombok Welcome To Lombok Liriknya Bahasa Inggris Sama Bahasa Indonesia Bisa Dan Rencana Memasukin Bahasa Sasak Dan Unsur Etnis Dari Daerah Kita Ini Ada Nilai Promosi Wisatanya Berarti Di Lagu Ini Ya Emang Rencana Pasti Mau Explore Seluruh Rencana Seluruh Wisata Keren Artinya Ya Jadi Artis Juga Sangat Bermanfaat Juga Ya Buat Mempromosikan Apa Daerah Benar Bang Udin Saya Juga Orang Lombok Jadi Melalui Menciptakan Lagu Atau Terlibat Di Dunia Hiburan Sangat Bermanfaat Untuk Mempromosikan Daerah Kita Sendiri Benar Banget Soalnya Sekarang Digital Cepat Dan Apa Si Saya Ingat Saya ingat Kata dari Mas Pazzo Mas Nempel Sampai Sekarang Mas Pazza Mas Pazza Mas Pazza Mas Pazza Mas Pazza Mas Pazza Saya ingat Dulu Pas kita Ngobrol Di Disitu Dunia Digital Ini Adal Apapun Itu Platformnya TikTok Youtube Facebook Dan sebagainya Low budget Dan big impact Low budget High impact High impact Dan big impact Dan luas Jadi Kenapa Enggak Mengambil Tempat Disitu Kita juga bisa Meluaskan Dan mengepakkan Sayap Lewat Digital Lagunya Sudah diluncurkan Lagunya On process Karena Rencana Mau Kolaborasi Dengan Musisi-musisi Di Lombok Misalnya Amtenar Pokalisnya Kemudian Ernie Pokoknya Ada unsur Barat Reggae Etnis Pokoknya Campur-campur IDM Daripada Pemirsa Penasaran Seperti Apa Lagunya Coba Kasih bocoran Dikit Seperti Apa sih Lagu Yang akan Di Apa Dipublish Dalam Waktu Dekat Ini Boleh Di Res Terima Welcome, welcome, welcome to Lombok No matter your, no matter your candy We will make you happy, come closer Cause you are like our family No matter your skin color, believer or not believer Cause your brother and sister Dari mana asalmu, bagaimana dirimu Kok adalah saudaraku, anggaplah rumahmu Waduh, keren banget Jadi, buat semua gitu Keren banget ya Welcome to Lombok Ya, semua kita bisa berpartisipasi Ya, bisa menyumbangkan bakat dan skill yang kita miliki Untuk kemajuan daerah Dan untuk pengembangan masyarakat di tempat kita Seperti yang dilakukan oleh Udin Sedunia Dan pada saat ini berbincang-bincang santai bersama kita Siap, dan mudah-mudahan ini harapannya menular gitu Menular Menyakit Menyakit kali kalau menular Semangatnya menular Dan nempel mendarat daging di tubuh-tubuh Dan pikiran orang-orang yang mungkin punya mimpi yang sama dengan saya Dan kita semua yang punya mimpi yang sama gitu Bang Udin, sebelum kita akhiri Kita saat ini berada, masih berada dalam Suasana pandemi COVID-19 Maka akan Lebih sempurna ini Talkshow kita ini Bila mungkin ada pesan Dari Bang Udin kepada masyarakat Untuk tetap menjalankan protokol kesehatan Jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh Jadi silahkan Bang Udin mungkin ada yang ingin disampaikan Pesannya buat sahabat GI yang lagi nonton talkshow ini Tetap jaga imunitas, jaga asupan gizi, sayur, buah Pokoknya 4 sehat 5 sempurna dah Kemudian tetap jaga jarak Tetap bersih Tetap jaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan Dan tetap saling ingetin Saling menyarankan Mungkin ada yang lupa Tentang pandemi ini Mari kita bersama-sama mencegah Perluasan dari penyebaran dari virus COVID-19 ini Dan kita sama-sama menjaga diri, keluarga dan lingkungan Dan semuanya dah saling jaga gitu Untuk menjaga diri, menjaga lingkungan, menjaga keluarga sekitar Tapi menjaga Indonesia juga gitu Seperti gerbang Indonesia Menjaga Indonesia dari diri gitu Jadi gerbang Indonesia Insya Allah akan menjadi gerbang bagi para putra putri daerah yang memiliki Amin Dan ingin tampil berkarir di kancar yang lebih tinggi Amin Baik Bang Udin, terima kasih atas waktunya Ya Pada sore hari ini Kalau diundang pada kesempatan-kesempatan yang lain Insya Allah Pasti bisa ya Insya Allah Kalau mas-masnya yang gudek Insya Allah Oke Ya itu janji Bang Udin ya Baik para pengirsa demikian obrolan ringan kita Bersama Bang Udin di studio gerbang Indonesia Objektif, konstruktif, dan inspiratif Jadi kami datang Terbang Indonesia datang Untuk menghadirkan konten-konten berita Konten-konten informasi Konten-konten acara Yang objektif, konstruktif, dan inspiratif Sampai jumpa di Gisho berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax